. Refleksi 2 Tahun Kinerja Wali Kota Probolinggo Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin dan Wakil Wali Kota Haji Muhammad Sofi Subri dalam capaian kerja selama 2 tahun terhitung sudah berhasil sesuai janji-janji kepada masyarakat kota Probolinggo Sektor pendidikan sudah terrealisasi dengan adanya Deklarasi Pendidikan Gratis Berkualitas pada tanggal 27 Februari tahun 2019 dengan capaian anggaran 63 miliar setahun mulai dari tingkat paut TK, SD, SMP Dengan capaian ini mudah-mudahan bisa dinikmati oleh masyarakat kota Probolinggo di tahun 2020 kembali Wali Kota Hadi Zainal Abidin dan Wakil Wali Kota Haji Muhammad Sofi Subri mendistribusikan 18 ambulan kelima kecamatan yang ada di kota Probolinggo pada hari Minggu tanggal 2 Februari tahun 2020 sektor kesehatan lebih sangat diperhatikan selamat menikmati selamat menikmati Kembali lagi yang sangat dinanti-nanti oleh warga kota Probolinggo pada tanggal 28 September 2020 meskipun dalam masa pandemi COVID-19 Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin dan Wakil Wali Kota Haji Muhammad Sofi Subri merealisasikan pembangunan gedung rumah sakit yang baru dengan ditandai peletakan batu pertama yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa Capaian kinerja Wali Kota Probolinggo dan Wakil Wali Kota Probolinggo semoga bisa bermanfaat bagi warga kota Probolinggo dua kepemimpinan kaya dan Wakil Wali Kota Probolinggo Momentum ini menjadi sangat strategis karena ini menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah untuk meningkatkan Pembangunan RSJ Kota Propodingo Jadi kemudian kami ini ada pendek yang lebih terhukur Kemudian teman-teman terima kasih Beroperasi rumah sakit baru di kota Propodingo Biayanya kita lakukan dengan sistem multi-hias Perkiraan estimasi 200 Mudah-mudahan berjalan dengan lancar Tadi sudah disampaikan oleh Bu Gubernur Nanti dari provinsi, dari pusat akan bersinergi Untuk mengisi satu sama lainnya Untuk menyempurnakan fasilitas apa yang menjadi kebutuhan rumah sakit baru di kota Propolinggo ini karena rumah sakit yang baru ini menjadi rumah sakit perujukan kedepannya di wilayah timur yang mana ini akan sangat bermanfaat selamat menikmati